Dengan memasukkan air steril ke dalam usus besar melalui anus, gerak yang sudah bertahun-tahun menempel di usus besar akan mengubah. Siapapun tidak ingin sakit, itu pasti. Apalagi kalau penyakitnya menyeramkan seperti tumor, jantung koroner, atau diabetes. Tapi kenyataannya bertambah usia membuat organ-organ tubuh semakin lemah. Hal inilah yang menyebabkan penyakit kian gampang menghampiri. Bila sudah sakit, berbagai macam cara ditempuh untuk mengeyahkannya. Ada yang mencobanya secara medis, tapi ada juga yang mencoba dengan pengobatan alternatif. Terapi kolon cleansing atau terapi cuci usus contohnya. Konon, sisa-sisa makanan yang ada di usus besarlah yang sering menjadi biang masalahnya. Sisa makanan yang bertahun-tahun dihinggap di dalam usus besar, lama-lama menjadi racun yang berbahaya. Kerak ini sumber dari toksin. Selama kerak ini tidak dibersihkan, dia akan diserap di tubuh dan kemudian membukannya lever, merusak semua. Dengan memasukkan air steril ke dalam usus besar melalui anus, kerak yang sudah bertahun-tahun menempel di usus besar akan melunak. Setelah selama tujuh hari terapi, maka berangsur-angsur kerak-kerak yang berada di dalam usus akan keluar dengan sendirinya. Sakit? Tidak juga. Tidak ada rasa sakit, jadi masuk ke secara perlahan dan tidak menimpan rasa sakit. Air masuk ke dalam usus kita, kita tahan kalau sudah berat. Airnya sudah steril ya. Dari sini sudah steril, kita masuk ke dalam usus kita, kita tahan kalau sudah seperti BAB. Selama tujuh hari, Agus mesti melakukan diet liquid atau diet cair. Ia hanya diperbolehkan meminum jus buah dan pil-pil suplemen. Gunanya? Ya, itu agar seluruh racun yang ada di tubuh bisa keluar. Hasilnya tubuh jadi semakin segar, penyakit-penyakit seperti seling kesemutan dan pusing-pusingnya pun hilang seketika. Bukan hanya Agus yang merasakan manfaat terapi cuci usus ini. Eva, wanita berusia 35 tahun ini pun memperoleh kesembuhan dari terapi cuci usus. Dokter tadinya sudah mempunyai serah yang Eva harus diangkat. Keinginannya untuk mempunyai anak itu sudah. Tapi setelah mengikuti terapi kalan cleansing ini, tumor yang ada di rahimnya menghilang. Rahimnya pun tidak perlu diangkat. Harapannya untuk mempunyai buah hati ini sudah terwujud. Terapi yang dilakukan dokter Karli tidak hanya seputar cuci usus. Terapi lainnya adalah main cleansing atau cuci otak. Karena ketegangan dan stres yang dianggung setiap hari, ikut mempengaruhi kondisi organ-organ tubuh. Seperti inilah dokter Karli melakukan terapi main cleansing. Dengan diiringi musik-musik yang menunjukkan, pasien dibawa ke dalam kondisi bawah sadar. Di saat-saat seperti inilah dokter Karli memberikan motivasi untuk berpikir positif dan hidup sehat. Dengan menggabungkan dua jenis terapi ini, dokter Karli menunjukkan berpuluh bahkan beratus pasien. Pola makan yang sehat adalah kunci utamanya. Bila tidak ingin kena penyakit, hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Yudita, Ronald Durni, TransTV, Jakarta.